Pemirsa Subdit Tipid Dar di Skrimumpolda Lampung Selatan bersama dengan Timbalai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Lampung Selatan atau TNPPS menangkap tiga pelaku penjualan kading gajah. Para pelaku ditangkap di salah satu hotel di daerah Kabupaten Pringseu berikut balang bukti dua kading gajah. Tiga pelaku penjual kading gajah di ringkus Subdit Tipid Dar di Skrimumpolda Lampung bersama Timbalai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNPPS pada Rabu 23 September 2020. Ketiganya ditangkap saat berada di dalam kamar Hotel Regency Pringseu. Petugas mengamankan tiga orang di antaranya Bintoro, warga Kelurahan Gaya Baru, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Triswantoro, warga Nisa Bangun Rejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, dan Azwar, warga Desa Terbaya, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus. Petugas pun mengamankan barang bukti berupa dua buah kading gajah dengan ukuran panjang 95 cm, berat 96,2 gram, dan panjang 56 cm dengan berat 94,2 gram. Kabupaten Humus Polda Lampung, Komisaris Besar Polisi Zahwani Pandra Arsyat mengatakan bahwa terungkapnya perkara ini berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dugaan transaksi kading gajah. Namun dirinya belum dapat memberikan keterangan secara detail terkait peran para pelaku. Untuk pemeriksaan sementara, motif ketiganya melakukan jual-beli untuk mencari keuntungan. Ketiganya memiliki peran masing-masing, Bintoro sebagai pemilik barang, Azwar sebagai mediator, dan Triswantoro sebagai penunjuk jalan. Baru saja kemarin malam melakukan upaya penggagalan, ya artinya kerjasama ini adalah kerjasama bersama tim Balai Besar Taman Nasional Bukit Garisan Selatan. Jadi kami telah berhasil mengamankan tiga orang yang diduga sebagai pelaku penjualan gading gajah. Dari barang bukti yang kami dapat berhasil amankan, yaitu adalah di hadapan kita ada dua buah gading gajah. Jadi perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian, barang bukti yang ada di hadapan kita ini apabila dijual dan diperdagangkan itu mendapat keuntungan sekitar ratusan juta rupiah. Ketiganya dikenakan pasal 21 ayat 2 huruf D, contoh pasal 40 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. Dari Kota Pernah Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV.